Halo sahabat liputan 6.com, balik lagi di headline edisi 8 September 2022 bersama saya Rinaldo yang akan membahas tentang deretan bekas pejabat koruptor bebas bersarat berjemaah. Ada apa? Simak penjelasannya. Sebanyak 23 narapidana kasus korupsi bebas dari penjara pada hari Selasa 6 September 2022 lalu. Para koruptor itu menghirup udara bebas setelah menerima program pembebasan bersarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Menurut Kabak Humas dan protokol Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rita Aprianti, puluhan koruptor yang dibebaskan itu selama ini menjalani masa tahanan di lapas kelas 2A Tanggrang, Banten, dan lapas kelas 1 Suka Miskin, Bandung. Yang berasal dari lapas kelas 2A Tanggrang antara lain mantan gubernur Banten Ratu Atut Josiah dan jaksa Pinang Isirna Malasari. Sementara dari lapas kelas 1 Suka Miskin ada nama Hakim Setia Budi Tejo Cahyono, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali, dan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Kemudian ada nama mantan Kepala Bapak Bti Sahrul Raja Sempurna Jaya, eks Bupati Cianjur Irfan Rihwano Muhtar, Tubagus Khairi Wardana Casan, mantan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Berbes Amir Mirza Hutagalung, dan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. Menurut Rika, koruptor yang mendapat pembebasan bersyarat itu sudah mengenuhi syarat berkelakuan baik selama dalam masa penahanan, aktif mengikuti program pembinaan, menunjukkan penurunan tingkat risiko, serta telah menjalani masa pidana paling singkat 2 per 3. Rika menyatakan, pada September 2022 terdapat 1.368 orang narapidana, semua kasus tindak pidana dari seluruh Indonesia yang mendapat pembebasan bersyarat, termasuk 23 koruptor. Namun, yang paling menyadat perhatian publik tentu saja pembebasan para koruptor, termasuk respons dari KPK. Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK menyatakan bakal memperberat tuntutan yang dilayangkan terhadap terdakwa kasus korupsi. Hal ini bakal diambil sebagai buntut dari banyaknya narapidana kasus korupsi alias koruptor yang menerima program pembebasan bersyarat. Menurut Alex, yang memiliki kewenangan dalam memberikan hak pembebasan bersyarat memang bukan KPK. Namun, tim jaksa KPK bisa menuntut agar hakim mencabut hak para koruptor sebagai narapidana. Dia meyakini hal itu bisa diwujudkan di masa mendatang. Ia mengatakan, aparat penegak hukum kini tak lagi dapat memberikan rekomendasi pembebasan bersyarat kepada para terpidana. Lantaran, kewenangan memberikan remisi, pembebasan bersyarat, atau asimilasi kini sepenuhnya menjadi kewenangan dari Dijen Pemasyarakatan Kemenkumham. Alex mengatakan, regulasi dalam pembebasan bersyarat kali ini berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya KPK dilibatkan sebelum memberikan bebas bersyarat kepada koruptor, kini tidak bisa lagi setelah dibatalkan melalui putusan Mahkamah Agung. Sementara itu, Koordinator Humas dan Protokol Dijen Pemasyarakatan Kemenkumham Rita Aprianti menjelaskan, pemenuhan hak bagi para narapidana, termasuk pembelian bebas bersyarat bagi koruptor, sudah berdasarkan pada aturan yang berlaku. Aturan itu, lanjut dia, tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Karena itu, mereka memastikan pembebasan bersyarat bagi 20 narapidana kasus korupsi tersebut sudah memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan. Kriminolog Universitas Indonesia Prof. Mustafa menilai pemberian remisi yang bermuara pada pembebasan bersyarat tidak transparan dan cenderung bias. Sebab, lanjut dia, seringkali pemberian remisi atau pembebasan bersyarat itu diukur dari jasa si koruptor. Sementara, Mustafa melihat penilaian berjasa itu sama sekali tidak terukur, yang malah membuat perilaku napi korupsi menjadi-jadi. Karena memiliki banyak uang, dia bisa membiayai kegiatan dalam lapas dan memperoleh fasilitas kamar khusus bak kamar hotel. Mustafa mengatakan, di beberapa negara memang dibuat undang-undang tentang hukuman yang didalamnya dimuat soal narapidana tertentu tidak berhak atas remisi, amnesti, dan pembebasan bersyarat. Sementara di Indonesia, ketentuan serupa tak ada dalam produk perundang-undangan. Sedangkan Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Universitas Andalas dari Amsari mengatakan sejak PP99 dihilangkan, upaya memenjarakan para koruptor terasa melemah. Padahal, kata dia, sanksi berat koruptor itu penting karena berkaitan dengan upaya mencegah terulangnya tindak pidana korupsi. Ia menilai terasa sekali ada upaya untuk kompromi dengan berbagai tingkah laku koruptif dan itu bisa dilihat dari diberlakukannya remisi bagi koruptor. Di periode pertama, pemerintahan Presiden Jokowi juga pernah ada upaya mengubah PP99 tapi diurungkan karena desakan masyarakat sipil. Sekarang tidak ada lagi relasi dengan kepentingan publik karena sudah periode kedua. Sehingga, lanjut dia, dijalankan upaya-upaya untuk meringankan para politisi yang korup dengan memberikan remisi besar-besaran ini. Lantas, apakah kita harus menunggu pemerintahan baru agar koruptor kembali dikekang? Sekian headline di putanan.com hari ini dan saya Rinaldo Undorini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.